Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan memulihkan tutorial cara merakit power ampli 300watt stereo untuk rumahan dan untuk bahan-bahan yang perlu disiapkan teman-teman bisa lihat video saya di video yang lain ya link videonya ada di deskripsi video ini Oke untuk ini kita langsung saja merakit powernya ya jadi pertama kita pasang trafonya dulu ya trafo kita pakai yang lima ampere ya sebelum kita pasang boknya kita lubang ya sesuai dengan lubang yang ada di trafonya ya kita pasang dulu di boknya ya Oke setelah trafo kita kasih baut ya Sekarang tinggal kita pasang ini ya sekring Oke setelah kita pasang sekringnya ya sekarang tinggal kita pasang kabel AC kita pasang kabel AC kita pasang yang satu di sekring sebelah sini ya dan yang satu kita pasang pada trafo yang 0 ya yang 0 sebelah sini satu di sekring satu di sekring satu di sekring kita soldier dulu ya oke seperti ini sekarang kita pasang saklarnya ya kita pasang saklarnya ya kita pakai saklar seperti ini saklar yang ada lampunya ya pasang di sini ya oke sekarang tinggal kita kasih kabel ya untuk kaki-kaki saklarnya oke teman-teman oke teman teman sekarang kita pasang kabel yang paling atas ya warna biru kita pasang ke 0 trafo lalu yang tengah kabel warna hitam kita pasang pada 220 trafo ini lalu yang paling bawah kabel warna kuning kita pasang di sekring sebelah sini ya saya solder dulu kabelnya oke seperti ini ya cara pemasangannya dari kabel AC menuju sekring dan saklar lalu ke trafo kita coba ya kita coba nyalakan oke sudah menyala lampu sakarnya berarti rangkaian kita sudah berhasil oke sekarang kita lanjut lanjut kita masang untuk ini ya dioda sisir atau dioda brick oke ini ya dioda kiprok atau dioda brick yang akan saya pakai bisa menggunakan ukuran 10 sampai 15 ampere ya dan untuk pasangnya seperti ini disini ada kode seperti ini ya ya ada simbol seperti ini ini yang masuk ke trafo ya ini seperti ini dua ini masuk ke trafo dan yang ini negatif dan positif nanti ke elko ya kita pasang pada trafo yang ada simbolnya seperti ini karena saya akan menggunakan tegangan 25 volt ya jadi kita pasang disini ya disini 25 volt dan 25 volt satunya juga disini seperti ini masangnya oke sudah saya soldir kiproknya di trafo ya begini ini 25 volt sekarang tinggal kita pasang elko nya seperti ini cara pasang elko nya positif negatif positif negatif ini yang negatif dan positif kita gabung lalu sambung ke CT trafo lalu yang positif ini masuk ke kiprok positif dan yang negatif masuk ke kiprok yang negatif ya seperti itu cara masangnya saya akan solder dulu oke pemasangan elko dan kiprok sudah selesai ya jadi seperti ini pemasangannya positif masuk ke positif elko masuk ke positif kiprok lalu negatif dan positif elko yang tengah ini ya digabung dari satu lalu dibungkan ke CT trafo ya dan yang negatif elko masuk ke negatif kiprok sekarang kita coba tegangan yang keluar dari power supply apakah sudah ada atau belum ya kita menyerahkan ya sekarang kita ukur dengan alfometer oke tegangan sudah keluar 26V ya oke sudah keluar semua negatif dan positif 26V ya jadi rangkaian power supply nya sudah bekerja jadi kalau kita merakit power ampli usahakan setiap kita selesai satu per satu langsung dites ya mulai dari trafo selesai pasang langsung dites ya elko power supply selesai langsung kita tes jadi nanti kalau ada kerusakan langsung kita tahu bagian mana yang bermasalah kalau kita langsung rakit sampai selesai dan kita coba ternyata tidak bunyi kita kita akan bingung mencari bagian mana yang bermasalah ya seperti itu sekarang kita lanjut pemasangan power ya kita pasang power nya oke disini sudah saya siapkan power nya CL300W stereo ya ini sudah saya pasang final ya dan pendingin di bagian balas ini finalnya untuk pemasangan final driver sudah ada di video saya yang lain kalau teman-teman belum paham sekarang langsung kita pasang saja untuk power nya ya jadi yang kabel kuning ini ini out nya out L dan out R kita langsung pasang pada terminal speaker ya dan yang ini putih ini negatif yang merah positif dan yang biru ini ground ini kita pasang ke power supply ke elko ya yang putih ke elko yang negatif ya yang merah positif ke elko yang positif dan yang biru ini ground kita pasang di tengah tengah sini ya oke seperti itu ya saya pasang dulu untuk power supply ke driver power oke teman teman powernya sudah saya pasang ya saya sambung ke power supply jadi untuk menghubungkan power supply ke power cukup mudah ya tinggal kita sambung dari positif ke positif power atau driver ya yang negatif ke negatif dan yang ground ke ground semua seperti itu saja sekarang tinggal kita tes powernya ya jadi sebenarnya sudah saya tes ya tadi tapi hasil suaranya serak sebelah yang bagian sini suaranya serak ternyata setelah saya cek air kapurnya sudah putus ya meskipun ini air kapur baru tapi tidak menjamin bisa digunakan dengan baik ya tetap harus kita cek meskipun baru ternyata penyebab suara serak karena air kapur ini sudah putus saya ganti dengan yang baru ini jadi seperti ini ya pentingnya kita tes setiap rangkaian yang kita rakit satu persatu mulai dari pemasangan trafo helco dan juga power kalau langsung kita rakit semua nanti kalau ada masalah suara cacat atau bagaimana kita akan bingung mencari dimana letak masalahnya ya jadi seperti itu ya teman-teman kalau merakit power harus perbagian perbagian kita tes satu persatu seperti ini power setelah saya pasang finalnya ada di ini di bawah driver menggunakan transistor toshiba satu set per channel seperti ini sekarang kita tes kita coba suaranya driver ini tanpa tone control kalau suaranya sudah normal sudah bagus baru kita pasang tone control kita tes ini sudah saya hubungkan ke speaker sekarang tinggal kita nyalakan ya seklarnya kita nyalakan suaranya suaranya normal ya teman-teman mantap set 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tonton kontrol yang akan saya pasang di power ini Tonton kontrol stereo plus subwoofer Untuk cara masangnya cukup mudah ya Tinggal kita kasih input tegangan 12V disini Ini bisa kita sambung di sini ya Saya ambil tegangan dari belakang trafo sini Extra trafo Atau kita bisa ambil dari depan sini juga bisa Nanti kita kasih resistor dan juga dioda jenner Agar tegangannya turun Sesuai dengan yang diperlukan kit tone control ini Lalu ini output Output LR Dan juga tengah ini ground Ini tinggal kita sambung ke input power Seperti ini ya Ini contohnya Ini kabel input power Tinggal kita Sambungkan ke sini Oke ini kan saya sambung ke sini ya Untuk tes tadi Saya sambung ke CQRCA Nanti kita lepas Kita lepas ini Lalu kita sambung di sini ya Output tone control Masuk ke input power Oke Dan ini inputnya Di sini Kita kasih kabel seperti ini juga Kabel skram Pasang di sini Lalu kita hubungkan ke CQRCA Ya seperti ini Ini kita pasang di depan sini ya Untuk input RCA nya Input RCA Masuk ke sini Input tone control Oke cukup jelas ya Cara pemasangan tone control nya Oke sekarang kan saya pasang dulu Nanti setelah itu Kita tes lagi ya Setelah menggunakan tone control ini Oke teman teman Seperti ini ya Hasil akhirnya Setelah Saya pasang tone control Sekarang tinggal Kita coba Suaranya Ya Jadi Urutan pemasangannya ya Kalau kita merakit power Kita rakit dulu Power supply nya Ya Power supply sudah Beres Baru Power nya Atau driver Setelah Kita tes Sudah berfungsi dengan Bagus Gak ada masalah Baru kita lanjut Pemasangan tone control Seperti ini ya Untuk masang tone control Juga cukup mudah ya Jadi dari input Ini ya C RCA Ini masuk ke input Ya tone control Ini Lalu Lalu Wattput nya Langsung masuk ke Sini ya Input power Oke Cuma seperti itu saja Cara merakitnya Langsung saja kita Tes ya Power nya Kita Kita Nyalakan dulu Oke Sudah Menyala Sekarang Tinggal Kita tes Mainkan musik Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton